Tidak ada lembah kelam yang telah ku lewati tanpa hadirmu. Istri bilang, kayaknya mama suka disini nih. Lalu abang yang besar bilang, kita pilih yang ini ya mama. Katakan kepada pasanganmu, ini cuma sementara. Nanti 20 tahun mendatang kita bersuka cita. Kayak abang maro jahan. Tidak ada lembah kelam yang telah ku lewati tanpa hadirmu. Selamat siang teman-teman. Terima kasih dapat ketemu. Karena kita orang-orang dewasa, kita mau belajar sedikit ya. Tolong buka bridge lagu tadi. Lagu yang terakhir. Kalau anda tidak menemukan salahnya lagu ini, dan anda terus menyanyikannya, anda telah membawa kekacauan. Bridge lagu ini. Sama-sama, sama-sama baca ya. Dua, tiga. Tak ada lembah kelam terus, yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Ketemu lagunya, ketemu salahnya. Tidak ada lembah kelam terus, yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Jadi kata-kata ini berkata, semua lembah kelam ku lewati tanpa hadir Tuhan. Tidak ketemu juga dari awal lagi. Baca sama-sama, dua, tiga. Tak ada lembah kelam, tak. Terus. Yang tak ku lewati, tak. Terus. Tanpa hadirmu. Artinya apa? Semua lembah kelam kau lewati tanpa hadirnya Tuhan. Tidak ngerti juga dari awal lagi. Baca sama kalian yang baca, dua, tiga. Terus. Artinya apa? Aku tahu kau berkata, tapi pengertian saya tidak begitu bang. Aku tahu itu pengertianmu, tapi tulisan bahasa Indonesia tidak begitu. Apa artinya ini? Tak ada lembah kelam. Oke, tidak ada lembah kelam. Yang tak ku lewati, tidak ku lewati. Tanpa hadirmu. Nyambung gak? Yang nyambung coba angkat tangan. Nyambung. Adikku puji Tuhan. Yang penting pemimpinnya nyambung dulu. Paham gak? Negatif, negatif, negatif. Nyambung. Kemudian saya rubah kata-katanya. Tak ada lembah kelam. Sekarang rubah tak yang kedua dengan telah. Telah. Oke, rubah dulu dong. Penciptanya gak setuju, beritahu saya. Gak telahnya pakai apostrop. Gak usah pakai E. Telah. Supaya cocok nadanya. Tidak ada lembah kelam yang telah ku lewati tanpa hadirmu. Tidak ada lembah kelam yang telah ku lewati tanpa hadirmu. Tidak ada lembah kelam yang telah ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Sampai disitu. Saya konsultasi sama ahli bahasa. Tidak ada sesok doang gitu. Mereka bilang, abang betul. Nah kalau sudah ahli bahasa yang ngomong itu salah. Mari kita berbaiki. Oke. Terima kasih ya. Teman-temanku ini keluarga saya. Saya ojak. Kalau kau panggil lebih tua dari anakku, panggil saya bang ojak. Cihelan lebih tua dari saya, bukan. Lebih muda sedikit. Maksudnya mudanya sedikit. Panggil saya abang juga, karena abang itu kayak udah kepanggilan. Panggil saya bang ojak teman-temanku. Kalau kau lebih muda dari anakku, panggil saya om. Om ojak. Kalau ada anakku, kalau enggak ada, panggil abang aja. Istriku, cantik gak istriku? Kalau kau bilang jelek, matamu rusak. Aku pacaran sembilan tahun, teman-temanku. Sembilan tahun pacaran dengan dia. Enam tahun saya ditolak oleh calon mertua. Kenapa? Warnanya beda. Saya agak lebih lama diangkat oleh Tuhan. Gosong. Tapi enam tahun saya terus berjuang. Saya berkata, yang penting Tuhan setuju. Dan hari ini mertua aku sayang banget sama aku. Kenapa? Hasilnya bagus-bagus. Anakku yang pertama, istriku namanya Chrissy. Panggilin Sisi. Yang kedua, anakku yang pertama namanya Jehian. Alumni dari ITB sini. Tanding mesin pesawat. Yang kedua, Jerome. Mungkin Anda mengenalnya. Yang pernah dengar nama Jerome. Oh banyak ya. Yang pernah nonton videonya. Yang belum subscribe. Subscribe lah. Ya. Bantuin anakku ya. Dan videonya tidak berbahaya untuk anakmu. Isinya bagus-bagus. Kenapa? Kita berkata, kau jangan cari duit dengan itu. Kau cari duit dengan benar. Kembangkan diri dengan benar. No prank. No tipu-tipu. Hari ini dia dipakai Tuhan. Diberkati Tuhan secara khusus. Adik-adikku yang sudah menikah. Jangan khawatir kalau kau sudah mulai jenuh mendidik anak-anakmu. Katakan kepada pasanganmu. Ini cuma sebentar. Nanti 20 tahun mendatang kita bersuka cita. Kayak Abang Maro Jahan. Hari ini kami bersuka cita teman-temanku. Anakku dari Jepang telepon. Abangnya, bang. Katanya mama mau tinggal di komplek. Kita beli rumah buat mama ya. Lalu abangnya bilang, mama. Kita jalan-jalan di komplek yuk. Ngapain? Beli rumah. Istri bilang, kayaknya mama suka di sini nih. Lalu abang yang besar bilang, kita beli yang ini ya mama. Mamanya nanya, biaya. Berapa biayanya? Karena istriku sudah terlatih sebagai istri pendeta. Kalau mahal gak beli. Tapi anaknya bilang, jangan lihat biayanya. Sekarang anakmu mau beli rumah untuk mama dan papa. Teman-temanku. Hei, itu anak dua yang telah membuat kami sampai sejauh ini bersuka cita. Yang kecil, kelas 10. Oke teman-temanku, kita nyanyi yuk. Ini lagu top hit saya nih. Perubahan ajaib jadilah padaku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Refnya sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagi ombak besar sejak Yesus di hatiku. Banyak ya. Nanti kalau nyanyi mungkin langsung tahulah. Ya. Ini lagunya begitu top. Kenapa? Ketika dinyanyikan. Tahun 1946 kalau tidak salah. Pada acara Bill Sunday seperti ini. Ada polisi bernama Fowler datang. Dia berkata hari itu saya berjumpa dengan Tuhan dan saya diubah. Dia pulang ke rumah, keluarganya diubahkan. Beberapa minggu kemudian ratusan polisi datang dengan Fowler di kebaktian. Dan ratusan polisi mengatakan yang sama, kami diubahkan. Dan mereka pulang, keluarganya juga diubahkan. Itu membuat lagu ini sampai sekarang sangat terkenal. Penciptanya suami istri, seorang bernama Rufus Henry Daniel, pendeta. Kehilangan anak, menjerit kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan sekali lagi. Lalu dia menciptakan lagu ini. Henry Rufus. Nyanyi ya. Perubahan besar di kehidupanku Sejak Yesus di hatiku Di jiwaku bersinar terang yang celang Sejak Yesus di hatiku Sejak Yesus di hatiku Sejak Yesus di hatiku Jiwaku bergemar bagai ombak besar Sejak Yesus di hatiku Sejak Yesus di hatiku Enak gak? Kalau gak enak, sesuaikan seleramu Perubahan besar di kehidupanku Perubahan besar di kehidupanku Sejak Yesus di hatiku Sejak Yesus di hatiku Jiwaku bergemar bagai ombak besar Sejak Yesus di hatiku Karena GKI Anuger Saya tahu suaranya bagus-bagus Besarkan suaramu pertama Kedua, pecah suaramu Yang suara tiga, suara tiga Suara dua, suara dua Kau lagi agak fales kecil kan? Cancilai Stand up please Dengan cepat Perubahan besar di kehidupanku Sejak Yesus di hatiku Jiwaku bersih dan terang yang celah Sejak Yesus di hatiku Sejak Yesus di hatiku Sejak Yesus di hatiku Sejak Yesus di hatiku Jiwaku bergemar bagai ombak besar Sejak Yesus di hatiku Sejak Yesus di hatiku Jiwaku bergemar bagai ombak besar Setia Yesus di hatiku